Kehadiran Jakarta International Stadium tentunya menjadi warna pembeda dari maraknya konsep pembangunan stadion baru yang monoton di Indonesia Terkhusus dari daftar 6 stadion Piala Dunia U20 Indonesia yang memiliki desain klasik perlintasan atletik Inovasi baru yang dikembangkan pada pembangunan Jakarta International Stadium merupakan langkah modernisasi desain dan teknologi bergaya layaknya stadion-stadion di Eropa Bahkan tanpa melebih-lebihkan, stadion berkapasitas 82.000 penonton itu masuk daftar salah satu stadion termegah dan terbesar di dunia yang memiliki sistem teknologi Retractable Roof Berbagai fasilitas berstandar FIFA juga turut serta disematkan di dalam pembangunannya Seperti penggunaan jenis rumput Hybride Grace, salah satu jenis rumput yang menjadi tren di lapangan sepak bola modern, terutama di Eropa Tak ketinggalan ruang ganti pemain yang representatif Ruang konferensi purse Ruang media Ruang VIP Serta dua lapangan latihan berstandar FIFA untuk fasilitas penunjang bagi para pemain Walaupun Jakarta International Stadium sudah memenuhi spesifikasi stadion bertaraf internasional Namun cukup disayangkan, stadion yang telah menghabiskan anggaran 4,5 triliun itu tak masuk dalam daftar Venubiala Dunia U20 pada 2023 mendatang Salah satu alasannya adalah untuk pemerataan wilayah penyelenggaraan turnamen Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengatakan bahwa pihaknya menginginkan agar tidak ada perubahan terkait enam stadion tempat berlangsungnya pertandingan Piala Dunia U20 tahun 2023 Pernyataan Iryawan di atas mengisyaratkan bahwa PSSI tidak berkenan jika ada dua stadion pertandingan Piala Dunia U20 Dalam satu wilayah yang dimana Jakarta sudah diwakili stadion Glora Bung Karno Sampai jumpa di crying two content yang baik Sampai jumpa di ayat